Intro Sekarang kita akan bicara tentang sistem manajemen SDM berbasis kompetensi terpadu Jadi kita lebih spesifik, kalau tadi kita bicara kompetensi pada level individu Maka kita akan bicara tentang MSDM berbasis kompetensi pada level perusahaan Nah, yang pertama manajemen SDM itu didefinisikan sebagai serangkaian keputusan Untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan mulai dari calon pegawai, pegawai sampai dengan pensiunan secara optimal Mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan sampai kepada terminasi Itulah yang dinamakan praktek MSDM Ada tahapan-tahapannya Nah, dalam praktek MSDM Dalam manajemen SDM Salah satu informasi yang sangat penting yang dijadikan dasar dalam penggambilan keputusan aktivitas MSDM adalah Pertama, spesifikasi jabatan Yang kedua adalah kualifikasi individu pegawai Jadi begini misalnya Katakanlah salah seorang di antara mahasiswa di kelas ini Mau bik, mau buka usaha Usahanya apa? Buka kafe Berapa kira-kira karyawannya? Karyawannya 10 Karena mungkin kafe-nya agak besar Kemudian Dan di dalam kafe yang jumlah karyawannya diperkirakan akan 10 ini Maka ada strukturnya Misalnya ada strukturnya itu pertama bagian admin Administrasi termasuk keuangan, pencatatan, keluar masuk, barang, dan sebagainya Maka kemudian Spesifikasi jabatan yang kalian tetapkan, yang anda tetapkan adalah dengan misalnya Pertama, bahwa orang admin ini harus menguasai dalam bidang pembukuan Pembukuan, keuangan, arus kas, dan sebagainya Termasuk juga mungkin menurut kalian itu harus bisa ngitung pajak Harus bisa ngitung pajak Karena nanti harus membayar pajak Pajak restoran, pajak apapun Kemudian yang kedua Dia harus juga orang yang bisa mengendalikan karyawan Ketika misalnya karyawan Mungkin ada karyawan yang komplain terkait dengan bayaran, dan sebagainya Dan berikutnya lagi mungkin usianya Jangan terlalu senior, jangan terlalu tua Takkan berapa usianya ditetapkan, seperti itu Itulah kurang lebih spesifikasi jabatan Dan kemudian nanti ada kualifikasi individu Kalau dia harus paham tentang masalah pajak Dia bisa mengatur, mencatat keuangan, arus kas, arus masuk, dan sebagainya Maka kemungkinan dia harus S1 S1 bidang akuntansi atau S1 manajemen keuangan Misalnya Atau S1 bidang manajemen apapun Tapi dia menguasai aspek keuangan Itu namanya individual qua qualification Kualifikasi individu Ya, sini Individual qua qualification Kualifikasi individu Terus apalagi Mungkin apa namanya Berarti dia usianya harus rentan sekian sampai sekian Kemudian dia apalagi Si calon karyawan itu Dia harus pernah punya pelatihan brevet pajak misalnya Dia apalagi harus punya ini, 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 itu Nah, itu namanya kualifikasi individu Nah, zaman dulu Di seluruh dunia terutama Ini konteksnya kita berbicara di seluruh dunia Itu hanya dua itu Jadi job specification dan individual qua qualification Cuman ini mempunyai banyak masalah Masalahnya apa? Dua hal tadi Spesifikasi jabatan dan kualifikasi individu Ini banyak sekali ketika Diterapkan ukuran-ukurannya Kayak tadi dia S1 S1-nya bidang manajemen Keuangan atau akuntansi Ini ukurannya kurang precise Kurang precise itu artinya kurang apa? Kurang Apa namanya? Ketepatannya kurang Karena bisa jadi Enggak semua orang S1 keuangan Atau S1 akuntansi Atau dia lulusan training brevet pajak Bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan Kadang bisa jadi orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda Begitu Yang kita sangka Oh dia lulusan dari UGJ Atau dia lulusan dari perpuluhan tinggi mana Oh dia pasti akan bisa loh Semua kualifikasinya sudah memenuhi Diterima Eh ternyata dia ternyata tidak kompeten Oh dia ternyata Bukan pegawai yang kita inginkan Nah itu diantara kelemahan Dari MSDM yang sifatnya konvensional Sebelum ditemukan adanya konsep kompetensi Sampai dengan tahun 80-an Kedua informasi inilah yang selalu digunakan Sebagai dasar pengambilan keputusan MSDM Kualifikasi individu seperti tingkat pendidikan Pelatihan untuk mengukur pengetahuan Pelatihan untuk mengukur keterampilan Dan masa kerja untuk mengukur sikap Itu digunakan untuk mengukur kemampuan calon SDM Namun masing-masing kualifikasi tersebut Yang ini nih Tingkat pendidikan untuk mengukur pengetahuan Pelatihan untuk keterampilan Dan sikap mengukur kemampuan Itu memiliki kelemahan Tadi diantaranya kurang precise dan cenderung kurang objektif Maka kemudian muncul model atau konsep kompetensi Yang memberikan ukuran kuantitatif pada kemampuan SDM Kenapa memberikan ukuran kuantitatif? Karena tadi Karena kompetensi itu memiliki definisi Memiliki dimensi Memiliki level Nilai atau poin Yang didasarkan kepada indikator perilaku Dari tadi Dari yang contoh tadi Contoh yang tentang Contoh misalkan orientasi berprestasi Itu ada minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 Yang ketika kita mengukur kinerja karyawan Dari aspek kompetensi orientasi pada prestasi Kita sesuaikan dimensinya Dan kemudian kita nilai Dia masuk kategori yang mana karyawan tersebut Ketika kita hendak menilai calon karyawan baru Maka kita bisa menilai Dengan memberikan ukuran yang Betul-betul terukur Ada angkanya Seperti itu Nah Sejak konsep kompetensi Dikemukakan oleh David McClellan Dan kemudian di akhir tahun 80-an Diteliti dan dikembangkan secara luas Tentang dimensi kompetensi Ukuran tingkat kompetensi Yang dihasilkan Ternyata dapat memberikan Ukuran kuantitatif Kemampuan manusia Dengan cukup memuaskan Artinya Dengan lahirnya Dengan ditemukannya konsep kompetensi Kemampuan manusia itu Kemampuan SDM itu Bisa diukur secara kuantitatif Secara angka Oh dia kompetensinya Untuk ukuran Orientasi prestasi Nilainya total Misalnya Dari 3 dimensi Dia nilainya 12 Berarti top Hebat 4-4-4 Keren Berarti dia orang yang kompeten Dalam hal orientasi prestasi Orang ini selalu bersemangat Untuk mencapai Melampaui target Melampaui standar kerja Seperti itu Itu salah satu contohnya Nah sejak itu Cakupan spesifikasi jabatan Dan kualifikasi individu Job specification Dan individual qualification Itu disempurnakan Dengan dilengkapi Kebutuhan kompetensi jabatan Dan kompetensi individu Ini KKJ dan KI Jadi selain tadi Bahwa dia harus Misalkan Menguasai Akuntansi Dia harus bisa Menghitung Aliran kas keluar Dan masuk Dia harus bisa Menghitung Pajak Selain itu Tambahannya Dengan konsep Kompetensi Dengan konsep Management SDM Berbasis kompetensi Ditambahkan Di dalam jabatan tersebut Apa? Kompetensi Kompetensi yang mana? Kompetensi apa? Ada kompetensi umum Generik Dimana semua karyawan Diharapkan di perusahaan tersebut Memiliki kompetensi tersebut Misalnya kita tentukan Kompetensi generiknya Semua karyawan Harus mempunyai orientasi Prestasi Harus mempunyai Kejujuran Harus mempunyai Semangat Untuk Bekerja dengan tim Seperti itu Maka tambahkan Di dalam jabatan kerja Sebagai seorang Kepala bagian Atau admin Keuangan Di perusahaan saya Dia harus Jujur Dia harus Mengembangkan orang lain Dia harus Berorientasi Prestasi Di antaranya Seperti itu Dan kemudian Ditambahkan KKJ KKJ Atau kebutuhan Kompetensi jabatan Yang sesuai Dengan bidangnya Orang akuntansi Yang kita butuhkan Dia Misalkan Pandai dalam Menghitung ini Disebutkanlah Dicantumkanlah Kompetensi Dalam Bidangnya Tersebut Oke Sehingga kemudian Pegawai Sampai dengan Pensiunan Secara optimal Mulai dari Proses rekrutmen Kemudian Seleksi Penempatan Pemeliharaan Kemudian Dan pengembangan Serta terminasi Didasarkan pada Informasi Kebutuhan Kompetensi jabatan Dan kompetensi individu Untuk mencapai Tujuan organisasi Berikutnya Di dalam sistem MSD-MBK Terpadu ini Keputusan yang diambil Dan aktivitas Yang dilaksanakan Selalu mengacu Kepada kebutuhan Kompetensi jabatan Dan kompetensi individu Yang terukur Dan dapat Teramati Validitasnya Berdasarkan Perilaku Seseorang Yang bekerja Di dalam Satu organisasi Jadi Dalam hal Apapun Ada Kompetensi Ada Kebutuhan Kompetensi jabatan Di sana Misalkan Salah satu contohnya Bagian admin Tadi Ada Kebutuhan Kompetensi jabatan ABCD Yang sifatnya Generic Dan ABCD Yang sifatnya Bidang Kemudian Ada Individu Yang Mengisinya Ada Individu Yang Atau Individu Yang Akan Mengisinya Berarti Yang akan Mengisinya Ini Kasusnya Adalah Ketika Kita Membuka Lewongan Ketika Kita Membuka Lewongan Kita Cantumkan Kompetensinya Tiga Untuk Kompetensi Umum Tiga Untuk Kompetensi Bidang Maka Kemudian Kita Buka Lewongan Dan Ada Datang Pelamar Datang Pelamar Masuk Aplikasi Lamaran Kita Buka CV-nya Oh Dari Sepuluh Pelamar Untuk Satu Posisi Ini Lima Kira-kira Kayaknya Ini Kompetensi Individunya Matching Cocok Dari CV-nya Riwayat Hidupnya Lima Itu Kemudian Diterima Yang Lima Itu Berarti Tidak Diterima Tidak Lolos Recruitment Lolos Pada Tahap Seleksi Yang Lima Ini Kemudian Diseleksi Diwawancarai Misalnya Diwawancarainya Dengan Perdomanya Kepada KKJ Ini Kebutuhan Kompetensi Jabat Jabatan Dari Lima Ini Hasil Tes Wawancaranya Menunjukkan Ada Misalkan Satu Yang Paling Cocok Karena Kompetensi Dia Itu Memenuhi Jadi Kompetensi Individu Dia Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan Maka Dialah Yang Akan Diterima Untuk Mengisi Posisi Sebagai Admin Tadi Ketika Itu Dilaksanakan Dengan Baik Dengan Merumuskan Kompetensi Jabatan Dan Kompetensi Generik Yang Tepat Maka Kemungkinan Besar Kita Akan Mendapatkan SDM SDM Yang Kompeten Dan Sangat Berkualitas Dan Luar Biasa Kalau SDM Yang Berkualitas Kayak Tadi Semangat Kerja Yang Tinggi Berprestasi Melampaui Apa yang Telah Ditetapkan Akan Cepat Maju Pas Di Perusahaan Kita Kemungkinannya Nah Berikutnya Ini Dalam Model Dan Komponen Sistem Di Dalam MSTM Berbasis Kompetensi Maka Diperlukan Tahap Awalnya Adalah Membuat Kamus Kompetensi Yakni Dokumen Berisi Daftar Kompetensi Lengkap Dengan Dimensi Dan Level Berikut Dengan Deskripsi Perilaku Kunci Serta Contoh Yang Sesuai Seperti Gambaran Tadi Gambaran Dimana Ada Kompetensi Definisinya Kemudian Levelnya Dan Indikator Perilakunya Kita harus Rumuskan Dulu Kamus Kompetensinya Untuk Perusahaan Kita Baik Kompetensi Yang sifatnya Generic Ataupun Bidang Dibikin Dulu Semuanya Nah Setelah Itu Kamus Kompetensi Itu Mencakup Kompetensi Generic Atau Kompetensi Perilaku Soft Kompetensi Jadi Semuanya Untuk Semua Karyawan Dan Kompetensi Bidang Atau Hard Kompetensi Berarti Bidang-Bidang Tertentu Yang bisa Jadi Kompetensinya Berbeda Satu bidang Dengan Bidang Yang lainnya TKJ Berisi Informasi Tentang Kompetensi Baik Kompetensi Generic Maupun Kompetensi Bidang Tadi Yang saya Jelaskan Yang Dibutuhkan Atau Menjadi Persyaratan Pemangku Jabatan Agar Dapat Mengerjakan Tugas Pokok Dan Tanggung Jauh Pekerjaan Dengan Baik Gambaran Ini Ketika kita Katakanlah Mau bikin Sebuah Perusahaan Maka Kita harus Membuat Kompetensi Dictionary Atau Kamus Kompetensi Kamus Kompetensi Ini Dipengaruhi Oleh Apa Lihat Atasnya Vision Missions Dan Values Dipengaruhi Oleh Visi Misi Nilai Budaya Ambil Contoh Satu Saja Misalnya Budaya Katakanlah Perusahaan Yang kita Bangun Itu Adalah Perusahaan Yang Memiliki Lahan Pekerjaannya Atau Bidang Usahanya Dalam Bidang IT Pembuatan Aplikasi Misalnya Maka Pasti Budaya Inovasi Itu Merupakan Hal Yang Mutlak Diperlukan Karena Yang Namanya Aplikasi Berkembang Dengan Sangat Cepat Nah Dengan Budaya Inovasi Tersebut Maka Kompetensi Dictionary Atau Kamus Kompetensinya Maupun Soft Kompetensi Atau Hard Kompetensi Itu Harus Di Ilhami Oleh Budaya Inovasi Jadi Kira-kira Apa Ya Mungkin Orientasi Berprestasi Berpikir Analitis Berpikir Konseptual Selalu Berpikir Apa yang Bisa Dikembangkan Dan Dikembangkan Memajukan Orang Lain Bisa Jadi Disini Kompetensi Dictionary Kenapa Karena Menyesuaikan Culturnya Budaya Inovasi Yang harus Dikembangkan Kenapa Memang Karena Perusahaannya Harus Berinovasi Selain Itu Ada Ini Bisnis Strategi And Teknologi Ini Juga Yang Akan Menginspirasi Dan Mempengaruhi Kompetensi Dictionary Yang ada Disini Nah Kompetensi Dictionary Ini Kecabang Dua Ada Kompetensi Karyawan Ada Kompetensi Jabatan Kompetensi Jabatan Itu Dipengaruhi Oleh Apa Organisasi Dan Struktur Contoh Misalnya Kalau Struktur Tadi Contoh Tadi Kepala Admin Bagian Keuangan Untuk Tadi Misalkan Perusahaan Apa Namanya Kayak Cafe Maka Kompetensi Hard Hard Kompetensinya Pasti Akan Menyesuaikan Dengan Bidang Dia Sebagai Orang Keuangan Atau Ini Juga Bisnis Proses Proses Bisnis Proses Bisnis Itu Akan Menentukan Juga Profil Kompetensi Jabatan Yang Nanti Akan Menjadi KKJ Tadi Demikian Juga Yang Disini Kompetensi Karyawan Kompetensi Karyawan Itu Dipengaruhi Oleh Apa Oleh Kepemimpinan Dan Dipengaruhi Oleh Keyakinan Dan Tujuan Personal Tujuan Personal Dari Siapa Ya Bisa Jadi Tujuan Personal Dari Pemilik Perusahaan Dipengaruhi Juga Oleh Kepemimpinan Jadi Konsep Kepemimpinan Kalau Misalnya Perusahaan Yang ingin Anda Bangun Misalnya Ingin Dikembangkan Kepemimpinan Yang Saling Membantu Satu sama Lain Maka Kepemimpinan Dikembangkannya Apa Servant Leadership Kepemimpinan Kepemimpinan Sifatnya Melayani Maka Satu sama Lain Orang Yang Di Adalam Perusahaan Tersebut Harus Saling Membantu Dan Melayani Maka Kemudian Diciptakanlah Atau Dibuatlah Kompetensi Yang Memiliki Apa Namanya Standar Atau Memiliki Kesamaan Atau Bersinergi Dengan Leadership Apa Servant Leadership Tadi Implementasi Ketika kita Bikin Perusahaan Atau kita Diminta Untuk Mengembangkan Perusahaan Dan kita Diminta Untuk Membuat Kamus Kompetensi Maka Strateginya Tiga Pertama Minta Bantuan Konsultan Yang Kedua Tugaskan Departemen SDM Untuk Membuat Sekelompok Pegawai Atau Tim Kemudian Ditugaskan Secara Khusus Untuk Mengembangkan Dan Membangun Sistem MSDM Berbasis Kompetensi Yang Ketiga Konsultasi Partisipatif Bareng Konsultan Dihadirkan Untuk Memberikan Masukan Arahan Langkah-langkah Untuk Menyusun Kompetensi Dictionary Kemudian Sambil Di dalam Internal Perusahaan Ada Tim Yang Bekerjasama Dengan Konsultan Tadi Untuk Membuat Kompetensi Dictionary Tersebut Ini Adalah Salah Satu Model Pemanfaatan Data KKJ Dan KI Dalam Sistem MSDM Berbasis Kompetensi Terpadu Salah Satu Contoh Misalkan Dalam Tahap Rekrutmen Dan Seleksi Ketika kita Sudah Punya KKJ Kebutuhan Kompetensi Jabatan Contoh Tadi Untuk Admin Bidang Keuangan Kita 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 Sudah Tetapkan Kompetensinya Untuk Kompetensi Generiknya Adalah ABC Kompetensi Bidangnya Adalah ABC Maka Kita Punya Dokumen KKJ Kemudian Datang Pelamar Yang Ingin Mengisi Kekosongan Di Admin Keuangan Tadi Maka Dia Akan Kita Lihat Kompetensi Individu Dia KI Dia Lowungan Dan KI Pelamar Apakah Matching Atau Tidak Di dalam Tahap Rekrutmen Dan Seleksi Ketika Matching Oke Good Berarti Kita Bisa Ambil Si Karyawan Itu Sehingga Nanti Luarannya Adalah KKJ Untuk Lowungan Artinya Kita Cantumkan Di dalam Lowungan Pekerjaan Bahwa Kebutuhan Kompetensi Jabatannya Untuk Bagian Admin Adalah ABC Untuk Generiknya Dan ABC Untuk Bidangnya Dan Kemudian Kita Akan Mendapatkan Daftar Calon Yang Memenuhi Dan Yang Tidak Memenuhi KKJ Yang Tadi Misalkan Dari 10 Pelamar Diseleksi Dalam Rekrutmen 5 Terdepak 5 Terambil Kemudian 5 Diseleksi Lagi Dalam Proses Seleksi Wawancara Misalnya 4 Terdepak 1 Terambil Itulah Dua Dokumen Yang Kita Miliki Ada KKJ Dan Ada KI Dan Kemudian Ada Daptar Calon Yang Memenuhi Dan Ada Daptar Calon Yang Tidak Memenuhi Dan Talenta Kemudian Jalur Karir Dan Rencana Suksesi Management Kinerja Dalam Management Kinerja Dalam Penataan Prestasi Kerja Data Kinerja Tahap Perencanaan Bimbingan Dan Evaluasi Itu Merupakan Proses Utamanya Dan Kemudian Contoh Luaranya Adalah Perencanaan Kinerja Monitoring Kinerja Dan Nilai Kinerja Berbasiskan Tadi Kebutuhan Kompetensi Jabatan Jadi Selalu Dinilai Kalau Dia Misalkan Sudah Bekerja Sekian Tahun Dia Bekerja Setiap Tahun Kita Lakukan Evaluasi Kinerja Dia Kita Matchingkan Apakah Selama Satu Tahun Ini Dia Dalam Posisi Yang Konsisten Enggak Dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan Apa Namanya Generik Dan Bidang Tadi Konsisten Enggak Atau Dia Melampaui Kalau Melampaui Oke Good Berarti Dia Performance Yang Kelas Tinggi Seperti Itu Saya Kira Cukup Mudah Mudahan Ini Bisa Memberikan Inspirasi Buat Kita Semuanya Dan Buat Anda Semuanya Tentang Bagaimana Harus Membangun Usaha Membangun Bisnis Membangun Perusahaan Yang Berbasiskan Kepada Kompetensi Apa Namanya Kompetensi Generik Dan Kompetensi Bidang